Ini adalah video kedua serial Tanya Jawab Youtuber di channel ini. Jawaban dari pertanyaan AKTK yang bertanya, Koyo sabana pas da? Nebengcik da? Cara menambah views harian berlipat-lipat da? Ini adalah bahasa Minang atau bahasa Padang. Artinya bagaimana cara menambah views harian agar berlipat ganda? Jika ingin tahu channel si penanya, linknya sudah saya sisipkan di bawah video ini. Oke, pertanyaan ini sederhana. Tapi jawabannya sangat tidak mudah. Karena views itu adalah hasil akhir dari segala usaha kita dalam mengelola channel. Akumulasi total dari segala optimasi yang kita lakukan terhadap video-video dari berbagai sisi. Ada tujuh cara untuk menambah views harian channel agar menjadi berlipat ganda. Saya mulai dari cara yang termudah. Pertama dengan memasang iklan. Bisa di blog, di website, di sosial media, dan terutama di YouTube sendiri. Artinya kita iklankan video-video kita lewat Google Ads. Begitu iklannya terpasang, maka tanpa pakai lama, views channel akan langsung meroket. Seberapa banyak views yang akan didapat, sejalan dengan seberapa tebal isi dompet yang kita kucurkan untuk membayar iklannya. Kedua, menggunakan aplikasi penghasil views atau auto views. Kita bisa download dan install aplikasinya melalui Playstore. Setelah itu kita tinggal jalankan aplikasinya. Maka tanpa pakai lama, views harian channel akan langsung meroket hingga ke langit ketujuh. Tapi cara ini sangat beresiko. Resiko tertinggi adalah, channel dinilai sistem YouTube melakukan spam. Ujung-ujungnya channel bisa dihapus oleh YouTube. Ketiga, menggunakan VPN. Virtual Private Network. Baik VPN gratis maupun yang berbayar. Tujuannya, agar IP jaringan perangkat kita selalu diacak atau selalu berganti setiap kita membuka video kita sendiri. Sehingga sistem YouTube menilai, yang membuka video kita adalah orang yang berbeda. Jadi setiap views itu akan diakui sebagai valid. Tapi jangan lupa kita harus siap terima resiko. Keempat, menonton video sendiri melalui perangkat dan jaringan yang berbeda. Misalnya melalui warnet, kantor, sekolah dan HP orang lain sebanyak mungkin. Seberapa banyak? Sesuai jumlah views harian yang kita inginkan. Jika ingin dapat views 10.000 per hari, maka kita harus membuka video kita melalui 10.000 HP. Kelima, dengan cara saling kunjung balik dengan sesama teman YouTuber. Jika kita ingin mendapatkan 5.000 views channel per hari, maka setiap hari kita harus menebar undangan kunjung balik ke sebanyak 5.000 channel sebelah, agar sesudahnya mereka juga membalas kunjungan ke channel kita. Kenam, dengan cara optlos. Tentang ini bisa dipelajari melalui channel Insan Tutor dan kawan-kawan dengan mazhab yang sama. Ketujuh, dengan cara optimasi video. Ini adalah cara paling sulit, tapi paling aman dan direstui oleh YouTube. Hasilnya tidak bisa diharapkan dalam sekejap. Butuh proses yang agak lama, tapi hasilnya akan awet. Views yang kita dapatkan, bersifat autopilot. Artinya begitu hasilnya optimasi itu sudah bekerja, maka views itu akan datang sendiri tanpa kita harus melakukan apa-apa lagi. Rumusnya adalah, Buat video-video yang banyak dicari orang sepanjang masa. Istilahnya konten-konten kategori Evergreen. Video-video yang tak ada basinya dan selalu dibutuhkan banyak orang dari waktu ke waktu. Semakin banyak video-video seperti itu kita upload, maka akan semakin besar peluang kita mendapatkan banyak views harian channel. Tapi jangan hanya sekedar rajin upload. Pastikan video yang kita buat tersebut juga sejalan dengan indikator penilaian algoritma YouTube. Agar video itu dinilai bagus oleh sistem. Sehingga jadi sering dipromosikan YouTube ke berbagai fiturnya. Kemudian usahakan performa video itu juga unggul dibanding video sejenis dari channel sebelah. Sehingga video itu bisa menang ketika besaing. Untuk membidik views dari penelusuran, kunci optimasinya adalah metadata video. Yaitu segala data-data teks yang terkait dengan video. Misalnya judul, deskripsi, tag, hashtag, kategori dan subtitle video. Sedang untuk membidik views dari fitur rekomendasi. Kuncinya pada engagement penonton terhadap video kita. Nah akumulasi dari semua itulah yang akhirnya akan mendatangkan views harian yang stabil dan juga banyak terhadap channel kita dari waktu ke waktu. Terima kasih telah menonton!